Meskipun mengakui telah ada perintah dari pemerintah pusat terkait dengan regulasi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, namun Pemkap Kepahyang menegaskan belum akan melakukan pemisahan OPD Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemkap Kepahyang. Jika dipaksakan untuk pemisahan kedua OPD tersebut, dikhawatirkan Pemkap tidak mampu membiayai operasional dari kedua OPD tersebut. Bupati Kepahyang Hidayatullah Syahid menyampaikan, untuk pemisahan kedua OPD tentunya Pemkap masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan matang, mulai dari kebutuhan kantor, alat tulis kantor, biaya operasional hingga sumber daya manusia, ditambah secara otomatis membutuhkan lelang jabatan untuk pejabat di masing-masing OPD, dan tentunya membutuhkan anggaran terpisah dari sebelumnya. Kemampuan daerah, karena kita ada pemisahan juga kan, damkar tapi belum-belum menisahlah saya kena. Karena begitu kita mendirikan suatu institusi, perlu kepala dinasnya, perlu setelah, perlu bidang-bidangnya, perlu kantornya, perlu mobilnya, ASN-nya juga Pak ya? ASN-nya juga, tapi kalau kita kegiatan itu nggak terlalu mungkin ya, ya kebakaran sih ada tapi masih... Selama ini OPD, Satpol, PP, dan Damkar, Kabupaten Kepahyang masih minim SDM dan masih memanfaatkan tenaga honorer sebagai tenaga penunjang operasional. Ditambah lagi operasional kendaraan dinas yang juga terbatas, di mana Damkar hanya memiliki tiga unit saja mobil Damkar yang aktif, sehingga dianggap belum memungkinkan jika harus dilakukan pemisahan di tengah keterbatasan anggaran yang ada di Kepahyang. Niko Relius, RBTP melaporkan.